Kalau kita sebut Tengkoro, jangankan wong pelembang, wong luar pelembang baiklah banyak tahu. Tengkoro dikenal sebagai pusat perdagangan, bahkan pusat grosir di pelembang. Tapi mangcebicek tahu dak, kalau Tengkoro ini kawasan tuwo di pelembang, yang nyimpen banyak cerita bingin, bahkan ada cerita Tengkoro ini berasal dari nama Tengkoro, yang dulu katanya banyaknya ditemu ke Tengkoro di sini. Nah penasaran kan? Apa nih yang sebenarnya cerita yang tersimpen di Tengkoro ini? Karena itu, peh kita ulas dan tonton video Mangdayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mangcebicek? Salam sedulur dari Mangdayat. Kali ini kita akan mengulas tentang kawasan Tengkoro, yang disebut Wong Palembang daerah Pasar 16 Elir. Kota Palembang bisa dikata ke kota dagang. Memang dari zaman nenek moyang kita dulu, sudah lihai dan piawainian untuk berdagang. Dan salah satu pusat perdagangan sejak dulu ialah daerah Tengkoro ini. Tengkoro ialah salah satu pusat grosir dan retail di Pelembang. Tempat para pedagang Pelembang maupun dari luar Pelembang, ngembek barang dagangannya. Namunnya pusat grosir, pastilah harga barang di sini lebih murah dibanding di tempat-tempat lain. Jadi wajar baik kalau Tengkoro ini selalu rami dan menjadi surgo bagi pedagang dan juga ibu-ibu. Namo Tengkoro diambil dari Namo Anak Sungai Musi, yang pernah mengalir di daerah ini, yaitu Sungai Tengkoro. Yang dalam perkembangan zaman, perlahan demi perlahan ditimbun oleh kolonial Belando, yang selanjutnya diteruskan oleh kepedudukan Jepang. Sungai Tengkoro ini ialah sungai pertama yang ditimbun oleh Belando. Selain ada juga Sungai Kapuran, yang sekarang ini sudah jadi jalan merdeka. Penimbunan Sungai Tengkoro digawih ke tahun kurang lebih 1929 sampai 1930-an. Demi untuk buat akses jalan ke pemungkiman warga Eropa dan juga warga asing lainnya yang dianggap sederajat. Aliran timbunan Sungai Tengkoro ini yang sekarang jadi jalan Jenderal Sudirman. Awalnya jalan Jenderal Sudirman dikenal dengan Wong Lamo, dengan nama Jalan Tengkoro. Barulah tahun 1950-an, jalan Tengkoro ini diganti dengan nama Jalan Jenderal Sudirman. Dan juga tercatat sebagai jalan pertama di kota Pelembang yang dinjui nama secara resmi. Sekaligus, kota pertama se-Indonesia yang mengabadi ke nama Jenderal Sudirman sebagai nama Jalan. Dalam beberapa kesempatan diskusi, Mang Dayat pernah membahas tentang jalan pertama kali di Pelembang ini. Mang Dayat, jalan Jenderal Sudirman ini jalan pertama di Pelembang yoh. Jadi perlu Mang Dayat tekan ke lagi lebih rinci adalah jalan Jenderal Sudirman ini ialah jalan pertama kali yang dinjui nama secara resmi. Sedangkan jalan Rayo pertama di Pelembang ialah jalan Merdeka, bukan jalan Jenderal Sudirman. Sudirman Dayat sebut ke di awal, Tengkoro ini berasal dari nama Anak Sungai Musi, yang disebut sebagai Sungai Tengkoro. Namun, posisi persisnya Sungai Tengkoro ini tidak persis di Ruku Ruku yang ada di Jalan Tengkoro Bermai sekarang. Posisi persisnya ngalir di pinggir jembatan Ampera, yang sekarang jadi Taman Ampera Skate Park. Yang lebarnya sampai jalan menuju Mon Perah. Bermuaro di Sungai Musi mengalir sampai ke Cinde sebagai Ulunya. Penimbunan Sungai Tengkoro ini bertahap dan setelah ditimbun juga belum jadi jalan. Jikal bakal jalan Jenderal Sudirman ini baru dibangun pada masa kependudukan Jepang. Jepang melanjutkan penimbunan yang kemudian diberikan nama Jalan Miyaji, yaitu nama wali kota masa kependudukan Jepang, yaitu Shiko Miyaji. Jikal bakal jalan Jepang, yaitu nama wali kota masa kependudukan Jepang. Wung halamah, disanalah, aku kan pula. Wung Plembang ini kalau nak ke Tengkoro, tetapnya nyebutnya ke-16. 16-nya dimana baru dia nyebut Tengkoro. Pasar 16 ini memang ialah kumpulan dari pasar-pasar. Dulu sebelum namunnya Tengkoro Permai, daerah ini disebut dengan kampung Pangeran Mangku. Ialah daerah pemukiman warga. Bahkan dulu pernah berdiri kraton yang disebut dengan kraton beringin janggut. Jadi sebelum jadi ruku-rukujak sekarang, kawasan ini sebelumnya ialah perkampungan Wung Plembang, yang kemudian dibongkar dan dijadikan Tengkoro Permai Pecah sekarang. Untuk asal-muasal dinamu ke Tengkoro, Mangdayat sadu dari penjelasan sejarawan Palembang, Kakanda Raden Muhammad Iksan. Menurut beliau, setidaknya ada tiga versi mengenai asal-muasal namu Tengkoro ini. Dan versi yang ke tiga ini, pecahnya agak serem sih menurut Mangdayat, karena berhubungan dengan Tengkora. Versi pertama menceritakan, dulu di daerah ini pernah ada pelabuhan. Pada masa jaman Belando mereka nyebutnya Tengkoro Kade. Kade dalam bahasa Belando adalah dermaga. Caman lo jadi Tengkoro, dulu Tengk itu dibaco dengan Tengk. Kenapa Tengk? Dulu kapal-kapal belum bisa masuk dermaga sebelum waktu tertentu. Setelah bunyi lonceng yang bunyinya Tengk, 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 barulah kapal bisa masuk. Saat lonceng itu bunyi, Wong-Wong teriak, Koro, Koro, yang artinya masuk. Koro ini dalam bahasa Sumsel. Namun belum diketahui pasti, Koro ini dari bahasa Sumsel daerah Mano. Memang versi pertama ini tidak terlalu kuat. Versi yang kedua bersumber dari kutipan almarhum Johan Hanafia. Versi ini bercerita Tengkoro berasal dari kata Uruk. Uruk ini tanah yang diuruk. Kemudian tanahnya digunakan untuk meninggi ke tanah di daerah Majid Agung. Memang kalau kita jingau di areal Majid Agung ini, ruang tengah dan ruang utama lebih tinggi tanahnya. Selain itu, Sungi Tengkoro ini bentuknya lurus. Merih pecah kanal. Jadi bisa diterima juga kalau Sungi Tengkoro ini pernah dilakukan penggalian. Tapi belum diketahui memang dari katek jadi adu Karno digali atau memang adu sungai yang kemudian dilakukan penggalian dan diratoke. Sampai sekarang hal ini masih menjadi penelusuran para ahli. Sampai jumpa di video selanjutnya. Versi yang ketiga di katokok versi paling kuat. Yaitu Tengkoro berasal dari namu Tengkora. Versi asal-muasal Tengkoro dari Tengkora ini sudah banyak diceritoke secara turun-temurun. Yaitu daerah ini dulunya tempat buang Tengkora manusia. Banyak cerita yang beredar bahwa saat penggalian pembangunan fondasi jembatan Ampera banyak ditemukan mayat-mayat manusia. Hal ini di Karno ke dulu daerah ini lokasi perkuburan yang sangat luas dan adu di mana-mana. Termasuk di deket Masjid Agong juga adu. Di prediksi perkuburan ini merupakan perkuburan yang berasal dari masa perang dulu. Di kawasan ini beberapa kali dan di beberapa masa terjadi perang-perang besar. di antaranya sekitar tahun 1500-an terjadi perang Palembang dengan Banten. Perang ini perang besar sampai-sampai petinggi Banten meninggal yaitu Pangeran Madeyang Sokonan dan penyerangan ini gagal total. Kemudian pada tahun 1659 terjadi lagi Perang Pelembang melawan POC yang juga merupakan Perang Besar. Dan mungkin yang paling baru adalah daerah ini juga menjadi pusat perang lima hari lima malam pada tahun 1947. Jadi versi yang paling kuat tentang mengasal Namo Tengkoro ini ialah versi Ketigo ini yang berasal dari Namo Tengkora. Di sanalah sanak saudara Kekasih hati menunggu setia Siang dan malam selalu terkenang Tunggulah sayang aku kan pulang Meski kini aku jauh darimu Namun di hati Selalu rindukanmu Alam dan elok Menghiasi Palembang Tidurkanku Dalam pelukan Tengkoro Kota Palembang Dari zaman bingin Sampai zaman Maini hari Demikianlah video Mangdayat Mengenai kawasan Tengkoro Kalau Mangce Bicek Senang dengan video Mangdayat Jangan lupa di like Dan komen membangunnya Share juga Kalau menurut Mangce Bicek Bermanfaat Mohon supportnya Untuk channel Mangdayat Dengan subscribe Dan klik Tanda loncengnya Agar Mangdayat Bisa terus mengengat Da'wah Sejarah Budaya Wisata Dan dinamika Kota Palembang Pada khususnya Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum